Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung menggerebek tempat pembuatan minuman keras palsu dengan merek terkenal di Bandung, Jawa Barat. Hasilnya, polisi berhasil mengamankan ratusan miras oplosan siap edar serta sejumlah bahan pembuatan miras. Inilah detik-detik saat Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung melakukan penggerebekan tempat pembuatan miras oplosan di Bandung, Jawa Barat. Hasil dari penggerebekan tersebut, petugas kepolisian berhasil mengamankan 364 botol miras oplosan, berbagai merek yang sudah siap edar, serta alat untuk mengoplos seperti alkohol murni, teh, botol kosong, serta alat pendukung lainnya. Miras oplosan tersebut menggunakan merek ternama seperti Civas, Hennessy, Black Label, dan berbagai jenis lainnya. Miras merek ternama tersebut harganya mencapai 3 jutaan untuk satu botol, namun miras oplosan ini hanya dijual sekitar Rp180.000 hingga Rp200.000 saja. Menurut Kapolresta Bandung Kombespol Kusworoibowo, pelaku sudah menjalankan aksinya sejak 2018 lalu, dan miras oplosan ini dijual secara online. Dengan tertangkapnya kasus miras ini, setara dengan menyelamatkan 3.640 jiwa. Dikatakan Kombespol Kusworoibowo, sebab selama ini banyak kejadian masyarakat tewas setelah pesta miras oplosan. Dengan asumsi bahwa dengan mengkonsumsi satu botol, ini rata-rata 10 orang. Dengan asumsi satu botol 10 orang, maka dengan kita mengamankan 364 botol, kita bisa menyelamatkan 3.640 jiwa. Selama ini ada keluhan karena sakit atau meninggal? Banyak, ya banyak. Jadi minuman ngoplos-ngoplos sendiri banyak yang mengalami sakit perut, keracunan, bahkan sampai dengan ada yang meninggal dunia. Karena ngoplos-ngoplos sendiri, alkohol dengan kategori 90 persen, ini sangat bahaya kalau dicampur dengan bahan-bahan yang lain, dikonsumsi secara langsung, nah ini bisa sampai mengganggu pencernaan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Pangan, serta Pasal 204 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Rezitya Prasaja, Bandung TV